Petugas tim gabungan TNI Polri dan Salpopepe Kabupaten Sarulangun menggelar razia pekat atau penyakit masyarakat dengan menyasar hotel, hiburan malam dan juga kos-kosan di wilayah Kabupaten Sarulangun. Petugas berhasil menjaring sepasang kekasih yang diduga berbuat mesung dan tanpa identitas sebagai pasangan suami istri. Pasangan kekasih ini hanya pasrah saat kedapatan kencan di kamar kos-kosannya. Oleh petugas gabungan razia pekat yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarulangun, Jambi. Kedua pasangan kekasih ini saat diperiksa tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri dan langsung diangkut oleh petugas gabungan. Di kamar kos terpisah, petugas juga mendapati pasangan kekasih yang diduga hanya memiliki surat nikah siri. Kepala Satpopepe Muhammad Idrus mengatakan, Dalam razia pekat ini terdapat beberapa pasangan kekasih dan belasan pemandu karoke atau LC. Sementara untuk pasangan kekasih tanpa identitas jelas akan dilakukan tindak lanjut agar pemilik kos tersebut lebih selektif dan tidak semparangan memasukkan ora. Muhammad Idrus juga menerangkan sesuai dengan surat edaran Bupati Sarulangun agar para pengusaha tempat hiburan malam, warung remang-remang segera menutup sementara selama bulan suci Ramadhan. Operasi pekat bersama kit gabungan dari YD Kori dan juga dari Sarul Bipik yang mana kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan memang sesuai dengan tiba-tiba pemupati juga diminta pada seluruh hotel atau tempat-tempat hiburan yang selama ini ada kegiatan-kegiatan bulan malam diminta untuk ditutup selama satu bulan tersebut. Masuk ada kampi-kampi tadi kita sudah mendatangi. Jadi harap kita mereka mengindahkan daripada hati bulan suci Ramadhan dan kita kampaikan selama bulan suci Ramadhan ini akan kita hadapi ini betul-betul menjaga kenyamanan daripada maksudnya untuk merasakan daripada kuasa utama di malam hari. Nah harap kita malam ini kita tadi sudah mendatangi beberapa hotel kemudian kos-kosan dan juga tempat-tempat hiburan kape-kape ya kita harapkan mereka mengindahkan dari apa yang sudah kita lakukan keturunan. Melalui kegiatan operasi pekat ini dapat memberikan efek positif bagi masyarakat dan tidak melakukan aktivitas meresahkan. Bagas Setiawan, Cik TV, laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!